Intro Sedikitnya 62 Kepala Keluarga di Kecematan Sesian Selawara Kabupaten Toraja Utara yang mengungsi akibat bencana pergeseran tanah amlas menerima bantuan dari pemerintah daerah. Bupati Toraja Utara Kalatiku begitu cemas dengan kondisi masyarakatnya di Lembang Lempoh dan Lembang Sesian Mata Aloh yang terkena musibatan haritaat. Meskipun tengah fokus pada penanganan wabah virus corona, Kalatiku tak menyembunyikan kesedihannya melihat warga yang tidur dengan alat seadanya di tempat pengungsian. Dengan didampingi beberapa SKPD, Kalatiku kemudian memberikan bantuan sembako kepada pengungsi. Selain itu, Kalatiku juga membagikan masker kepada warga. Tentunya kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Bupati dan semua yang sudah datang di tempat ini mengunjungi setiap pengungsi baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di pos-pos lain. Kami semua mengucapkan banyak terima kasih karena sejak masyarakat melapor ke pemerintah daerah, pemerintah yang ada di kampung, mereka juga tidak tinggal diam tetapi mereka langsung bergerak. Saat itu juga bagian petugas dari kecamatan langsung datang untuk meninjau sehingga melihat lokasi ini dan menghimbau setiap masyarakat untuk pergi mengunjungi, mencari tempat yang lebih aman. Jangan lupa untuk mencari tempat ini untuk mencari tempat ini. Hari ini bantuan apa saja yang diserahkan ke warga terdampak tanah retakini? Ya, kalau dari dinas sosial sendiri Pak, sesuai dengan SOP kami dalam penanganan para korban terpapar bencana longsor ini, kami bantuannya dalam bentuk logistik. Jadi bahan-bahan makanan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat karena mereka juga membuka dapur umum. Jadi yang utama itu adalah bahan-bahan makanan logistik seperti beras, kemudian telur, jadi makanan-makanan pokok selama masa tanggap darurat ini, selama mereka berada di lokasi pengungsian.